Intro Bel Pagi, saatnya belajar pagi-pagi Kali ini Astrid pengen ngajakin Sobat Pi, kita sama-sama belajar mengenai cermin Sobat Pi Nah, kalau ngomongin soal cermin, bukan sekedar yang kita lihat sambil ngaca setiap pagi Kalau benerin pakaian kalian gitu ya, sisiran, bukan itu Cermin adalah benda yang dibuat untuk memantulkan cahaya atau reflektor dan merefleksikan bayangan Betul sih, simpelnya adalah itu yang buat kita ngaca, iya sih oke Tapi, lebih dari itu ada lagi yang lain Sobat Pi Sisi pada cermin dapat juga dibuat melengkung cembung ataupun cekung Jadi cembung bisa, cekung juga bisa Terus bedanya di mana Astrid? Nah, ini dia nih, yuk kita sama-sama pelajarin bareng-bareng ya Cermin itu berbeda dengan lensa Sobat Pi Hanya satu sisi pada cermin yang memiliki fungsi untuk memantulkan cahaya Yakni sisi yang di depan, sisi mukanya Sedangkan, pada sisi belakang cermin, tidak masalah apapun bentuknya, mau cembung, mau cekung gitu ya Karena memang cahaya memang tidak bisa melewati itu semuanya Jadi kalau misalnya cermin itu, hanya di sisi depannya saja yang bisa berfungsi Nah, sekarang kita pelajarin nih ya Cermin cembung dan juga cermin cekung Kalau cermin cembung, itu memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar Ya, seperti kalau bola lingkaran gitu ya Kalau setengahnya, nah itu yang sisi luarnya Sobat Pi Setengahnya sih, setengahnya bola Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang Cermin cembung disebut juga dengan konveks Biasa disebut dengan cermin negatif Karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen Titik fokus cermin cembung itu berada di belakang cermin Sehingga bersifat maya dan bernilai negatif Lah tadi katanya belakangnya nggak bisa buat apa-apa Ya memang, yang di sisi kita lihatnya adalah yang sisi muka Sisi tampak depannya saja Ah, yang paling gampang deh Dipakainya buat apa coba cermin cembung? Cermin cembung itu dimanfaatkan yang paling simple banget adalah pada kaca spion kendaraan Iya, di motor kamu, di mobil juga ada ya kaca spion itu Sehingga kita bisa melihat dari arah yang lebih lebar Dan bisa kiri tanahnya kelihatan Yang agak jauh juga lumayan kelihatan Dan pada cermin yang diletakkan di itu Belokan jalan, Sobatmi pernah lihat nggak sih? Ada cermin cembung, warnanya biasanya oranya, tiangnya Supaya bisa terlihat, bisa kelihatan dari sisi jalan yang berlawanan arah Yang berbeda, supaya menghindari dari kecelakaan tentunya Sobatmi Itu salah satu manfaat dari cermin cembung Kalau cermin cekung gimana? Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam Bedaannya sama yang cermin cembung mah keluar gitu ya Kalau ini cermin cekungannya ialah ke dalam Kayak wajan penggorengan punya ibu kamu di rumah tuh Nah itu kan cekung ya Kalau ini mah cermin, bukan wajan ya kalian inget-inget nih Sobatmi Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang Cermin cekung atau kongkav biasa disebut cermin positif Karena bersifat memfokuskan sinar cahaya atau konvergen Titik fokus cermin cekung berada di dalam lepan cermin Sehingga bersifat real dan bernilai positif Kalau cermin cembung mah bersifatnya negatif Kalau cermin cekung sifatnya adalah positif Dalam keseharian deh Astrid yang paling gampang Maunya gampang mulu ya Contoh pemanfaatan cermin cekung nih Sobatmi Adalah sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Dan sebagai pemantul pada setiap lampu sorot atau senter Sehingga cahaya yang dihasilkan tidak menyebar Masa sih? Nah coba sekarang Kalau ada senter di rumah coba kalian nyalain Tapi pastikan ya ketika nyalakan senter kalian di tempat yang gelap Ya kalau di tempat yang terang kalian gak bisa lihat Bener gak sih cahaya yang disorotkan dari senter itu Bener-bener tidak menyebar Coba kalian cari juga ya di keseharian kalian Sobatmi Cermin cembung sama cermin cekung Yang lainnya selain yang Astrid sebutkan tadi lagi Ada gak sih? Masih banyak kok Biar kalian penasaran Coba-coba dicari ya Coba-coba dicari ya